Halo, salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan Mbok Midut, mari masak enak bihun jamur goreng 300 gram bihun jagung rendam dengan air biasa selama 10 menit 5 lembar jamur kuping kering rendam dan diamkan sama ya selama 10 menit 2 buah wortel, kupas potong-potong dan diiris-iris seperti lidi 2 batang daun bawang dipotong-potong sesuai selera, pisahkan bagian putih dan hijaunya setengah buah daun bawang bombay dipotong-potong kalau tidak ada bawang bombay bisa diganti dengan 5 siung bawang merah saya memotongnya menggunakan pisau set-series dari Stain Cookware tajam banget, nah yang naksir bisa dicek di instagramnya Stain Cookware ya tuang 1 sendok makan kecap asin 3 sendok makan kecap manis 1 sendok teh lada bubuk aduk tambahkan dengan 1 sendok makan minyak wijen kalau tidak ada bisa diganti dengan minyak sayur sisihkan terlebih dahulu angkat bihun jagung tiriskan campur dengan bumbu yang sudah kita siapkan aduk saya mengaduknya dengan tangan ya teman-teman tapi sudah dicuci bersih aduk rata nah bihun jagung yang kita rendam dengan air dingin akan membuat nanti saat dimasak tidak mudah hancur ya sisihkan ini jamur kupingnya kita peras buang dulu bagian yang keras ya ada ujung bagian yang seperti batu gitu kita buang dulu semua biar tidak mengganggu saat dimakan setelah itu kita cuci bersih lagi ya kita akan bilas setelah kita buang semua bonggolnya bonggol jamur kupingnya nah kita cuci sampai airnya bening seperti ini ya lalu peras setelah itu diiris-iris seperti ini panaskan 5 sendok makan minyak tuang 5 siung bawang putih yang sudah kita cincang tumis sampai wangi sampai harum sampai warnanya berubah ke coklatan kocok 1 butir telur tuang ke wajan lalu kita goreng bersama dengan bawang putihnya masukkan bagian keras terlebih dahulu ya mulai dengan wortel daun bawang bagian putih dan jamur kuping tumis ya sampai layu sampai buncis dan jamur kupingnya hampir matang tambahkan penyedap 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh MSG jika suka 2 sendok teh kecap ikan timis sampai tercampur semua bumbunya masukkan 1 sendok teh lada bubuk aduk lagi kalau tidak ada kecap ikan teman-teman bisa mengganti dengan 1 sendok makan saus tiram ya masukkan bawang bombay selambang bombaynya layu masukkan bihun yang sudah kita marinasi dengan bumbu dan sekarang kita aduk sampai rata agar semua bumbunya nyatu ke semua bahan nah dengan direndam menggunakan air dingin tidak usah khawatir ya bihunnya tidak akan gampang hancur terakhir tambahkan 2 sendok makan minyak wijen masukkan daun bawang bagian hijaunya dan aduk rata coba coba dulu enak banget matikan kompornya dan siap disajikan wah ini kalau dikletek kalau dikletek dikletus pakai cabai rawit hijau gini uh enak banget teman-teman demikian resep kali ini selamat masak untuk keluarga sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara and the surrenders my news selamat menikmati